Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Hei, bagaimana kamu tahu aku tidak ada di tendaku? Huo Yu Hao bertanya tanpa sadar. Tang Wu Tong sudah menginjak pintu masuk tendanya. Dia berhenti dan menjawab, saya takut sesuatu akan terjadi pada Anda, jadi saya memutuskan untuk mengunjungi Anda malam ini, dan mendapati bahwa Anda tidak ada lagi di sini. Kamu mau pergi kemana? Huo Yu Hao tahu bahwa suaranya melembut, dan wajah donger yang cantik muncul lagi di benaknya. Hatinya melembut ketika dia mengatakan yang sebenarnya, aku pergi bereksperimen dengan metode mengendalikan kekuatan jiwa. Tidak nyaman melakukannya di dalam kamp militer, jadi saya memutuskan untuk pergi keluar. Petik 2 Tang Wu Tong berbalik dan menatapnya dengan kaget. Tubuhmu masih belum pulih, mengapa kamu masih melakukan percobaan? Bagaimana jika sesuatu terjadi, tidak bisakah Anda menunggu dua hari lagi? Petik 2 Uh, baiklah, aku membuat kesalahan, Huo Yu Hao mengakui dengan sadar. Tang Wu Tong mendengus dan berkata, tidur lebih awal. Selamat malam, dan berjalan pergi setelah itu. Huo Yu Hao sedikit linglung saat dia melihat profilnya yang akan pergi. Sikapnya terhadap saya tampaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Sayangnya, dia bukan donger betapa fantastisnya segalanya jika dia donger. Huo Yu Hao mengeluh ketika dia duduk kembali di tempat tidurnya dan diam-diam mengingat setiap detail dari eksperimennya. Duke Harimau Putih mengirim surat kembali beberapa kali untuk menanyakan keadaan fisik Huo Yu Hao. Setelah dia memastikan bahwa Huo Yu Hao baik-baik saja, dia bahkan secara pribadi menulis pujian untuk Huo Yu Hao untuk kontribusinya pada Kekaisaran Bintang Luo. Judul Markis juga diberikan kepada Huo Yu Hao. Susan Si dan yang lainnya beristirahat dan bersiap-siap untuk hari lain, dan memastikan Huo Yu Hao telah pulih sepenuhnya sebelum ia menulis surat kepada Duke Harimau Putih untuk mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Mereka semua delapan kemudian meninggalkan kamp tentara Star Luo Empire dan melakukan perjalanan kembali ke Shrek Academy. Baik Duke Macan Putih maupun Puteri Jiu Jiu tidak ingin mereka pergi. Namun, situasi perang di garis depan adalah prioritas utama, sehingga mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk membujuk mereka bertiga untuk tetap tinggal. Lebih jauh, mereka mengerti bahwa orang-orang dari Akademi Shrek ini tidak dapat disimpan. Untungnya, kedua belah pihak telah menjalin hubungan yang ramah setelah misi mereka, terutama setelah Huo Yu Hao menerima gelar Markis. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Huo Yu Hao mengakui dia adalah seorang guru jiwa dari Kekaisaran Luostar. Semua orang terbang di udara. Mereka datang sebagai delapan, dan mereka kembali delapan. Praktis Huo Yu Hao telah kembali dari kematian, tetapi semua orang berhasil kembali dengan nyawa mereka. Namun, semua orang pernah mengalami kekejaman perang. Ini terutama benar setelah individu-individu tingkat atas berpartisipasi langsung dalam perang. Dewa kematian Douluo Ye Shisui tidak muncul lagi setelah dia pergi. Setidaknya, Kekaisaran Luostar belum pernah bertemu Ultimate Douluo yang menakutkan setelah mereka menyerbu Kekaisaran Matahari Bulan. Tapi tidak peduli apa, Ultimate Douluo itu seperti bayangan besar yang menjulang di atas kepala Kekaisaran Bintang Luo. Penampilannya akan menyebabkan aliran darah. Situasi telah berubah menjadi kekacauan total. Delapan dari mereka kembali ke Akademi untuk melindunginya, dan itulah yang benar-benar harus mereka lakukan. Meskipun kekuatan individu mereka tidak banyak untuk Akademi Shrek secara keseluruhan, status Huo Yu Hao adalah istimewa, dan kehadirannya bahkan memungkinkan Akademi Shrek untuk meminta bantuan jiwa-jiwa binatang Great Star Doe Forest. Jika itu masalahnya, Akademi Shrek akan dapat bertahan melawan Sun Moon Empire jika diserbu. Mereka mempertahankan formasi yang ketat saat mereka terbang di udara. Huo Yu Hao terbang di tengah, tetapi matanya sedikit lesu. Hei, kamu baik-baik saja. Mengapa Anda selalu linglung seperti itu? Apakah luka Anda kali ini merusak otak Anda? Tang Wu Tong terbang di sampingnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan kepadanya. Orang ini sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir. Semua orang khawatir tentang dia, tetapi mereka tidak bisa menekannya lebih jauh karena takut membuatnya kesal. Dia terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dia baik-baik saja, tapi dia sepertinya tidak baik-baik saja. Eh, Huo Yu Hao tenggelam dalam pikirannya, dan pikirannya menjadi sedikit campur aduk ketika dia mendengar suara Tang Wu Tong. Dia sedikit mengernyit dan berkata, tentu saja aku baik-baik saja. Saya hanya memikirkan beberapa hal. Petik 2 Tang Wu Tong memutar matanya dan berkata, apa yang harus Anda pikirkan bahwa Anda harus melakukannya selama beberapa hari? Tidak apa-apa jika ada yang salah dengan Anda, perlakukan saja secepat mungkin. Jangan memaksakan dirimu. Petik 2 Huo Yu Hao membentak, tidak ada yang salah dengan saya. Saya baik-baik saja. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya pikirkan lebih lanjut, jadi jangan mengganggu jalan pikiran saya. Dengan itu, dia terus terbang ke depan saat dia mulai merenungkan sekali lagi. Orang ini, Tang Wu Tong memelototinya, tetapi dia tidak menanggapi sama sekali. Dia tidak mengenali niat baik saya sama sekali. HMPH! Semua orang terbang terus sampai tengah hari sebelum Susansi, yang telah mengambil poin, menyarankan agar semua orang turun dan beristirahat. Bukan kebetulan bahwa mereka turun ke tempat di sebelah sungai yang luas. Sungai besar ini lebarnya 100 meter, dan aliran airnya cepat. Meskipun tidak terlalu jelas, kejernihan air sungai kebiruan itu baik jika volumenya diperhitungkan. Huo Yu Hao, aku ingin makan ikan bakar. Sungai ini sangat besar, saya yakin ada cukup banyak ikan di sini. Mereka pasti sangat gemuk dan berair, seru nan kiu kiu dengan gembira. Ah, ikan bakar! Huo Yu Hao menatapnya, dan matanya tampak sedikit kosong. Susansi tersenyum dan berkata, Ya, Yu Hao, ikan bakar Anda adalah yang terbaik di dunia. Beri kami rasa lagi, semua orang mungkin akan sibuk begitu kita kembali ke akademi. Anda juga harus berhenti berpikir dan mengistirahatkan pikiran Anda sedikit. Anda harus mengubah pikiran Anda sesekali, tidak peduli apa yang Anda renungkan. Petik 2 Huo Yu Hao tidak bisa menolak permintaan itu saat dia melihat mata semua orang yang penuh harapan. Dia menganggup dan pergi ke depan untuk menangkap ikan. Tang Wu Tong diam-diam menelan air liur setelah dia mendengar bahwa mereka sedang makan ikan bakar. Dia masih bisa dengan jelas mengingat aroma gurih dari terakhir kali. Menangkap ikan seperti menggunakan pisau panas pada mentega untuk sol sage. Huo Yu Hao memilih untuk menggunakan metode paling sederhana dan paling brutal. Dia membekukan air sungai sebelum mengubahnya menjadi bola es dan meledakannya di air dengan ice explosion. Gelombang kejut membalik sejumlah besar ikan keluar, dan Huo Yu Hao menggunakan controlling cerane capturing dragon untuk menarik mereka ke pantai. Seluruh proses memakan waktu lebih dari 10 detik, dan dia melanjutkan untuk kemudian memproses ikan. Ye Gui dan Nan Kyu Kyu sudah pergi untuk mengumpulkan kayu bakar, sementara yang lain membantu dengan cara mereka sendiri untuk menyiapkan ransum dan menyalakan api. Gerakan Huo Yu Hao sangat cepat. Pikirannya yang dalam selama beberapa hari terakhir sangat membantu dia, dan dia memiliki perasaan yang semakin kuat bahwa dia telah menemukan jalan yang benar. Karena itu, dia sangat ingin terus berpikir. Ikan diproses setelah beberapa saat, dan api mulai menyala. Panggang sudah dimulai. Huo Yu Hao tidak melakukan hal yang berbeda dari terakhir kali. Dia masih sangat akrab dengan teknik memanggang ikan, dan ikan bakar dengan cepat muncul satu demi satu di tangan temannya untuk dinikmati. Oh, ini bagus, sangat bagus, Nan Kyu Kyu berseru kegirangan saat dia makan. Tang Wu Tong juga makan, tetapi dia menyadari bahwa ikan bakar hari ini tampak sedikit berbeda dari terakhir kali ketika mereka bepergian ke arah tentara lapangan barat laut Star Luo Empire. Ikan masih terasa segar dan lezat, sementara api telah dikendalikan dengan sangat baik, tetapi ada sesuatu yang hilang. Dalam arti yang lebih berlebihan, ikan bakar tampaknya kurang semangat. Tang Wu Tong duduk di samping Jiang Nanan. Dia hanya bisa berbisik. Sister Nanan, apakah Anda melihat perbedaan antara ikan bakar hari ini dan yang kita miliki terakhir kali? Jiang Nanan tertegun sejenak. Perbedaan? Nggak, ikannya sangat enak. Anda tidak berpikir itu baik? Petik 2 Tang Wu Tong menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan itu. Aku hanya merasa sepertinya ada sesuatu yang hilang dari terakhir kali. Jiang Nanan linglung untuk beberapa saat sebelum pandangan yang dalam muncul di matanya. Dia berbisik, saya pikir kamu benar. Huo Yu Hao mengira kau donjer ketika dia memanggang ikan untuk semua orang terakhir kali. Dia menyuarakan emosi dalam hatinya ketika dia memanggang untuk Anda. Setelah itu, karena dia menyadari bahwa kamu bukan donjer, dia telah memperlakukan kamu seperti orang lain. Petik 2 Eh, Tang Wu Tong menatap Jiang Nanan terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke arah ikan bakar di tangannya. Ikan itu hilang emosi, kehilangan arwah, bisakah emosi dimasukkan ke dalam ikan? Kalau begitu, perasaannya terhadap Wang Donger pasti sangat dalam. Untuk beberapa alasan, rasa iri mulai berkembang di dalam hatinya ketika pikirannya berhenti di sini. Semua orang puas setelah makan ikan bakar, dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu tengah malam ketika mereka tiba kembali di kota Shrek, Susan Si dan yang lainnya kembali ke Tang Sek, sementara Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong pergi ke Shrek Academy. Huo Yu Hao adalah pemimpin kelompok, jadi dia harus melaporkan hasil ekspedisi mereka kepada Penatua Suan. Tang Wu Tong bukan milik Sekte Tang, dan tinggal di Akademi Shrek di tempat pertama. Kegelapan menutupi langit, Huo Yu Hao dan Tang Wu Tong tidak terbang lagi, berjalan menuju Akademi Shrek sebagai bentuk penghormatan. Kota Shrek telah berubah sedikit selama periode waktu ini. Dengan upaya penuh dari Akademi dan tiga kekaisaran asli benua Douluo, kecepatan konstruksi kota Shrek yang baru adalah salah satu yang tercepat di benua itu. Pada kecepatan mereka saat ini, mereka akan membutuhkan paling banyak setahun sebelum keseluruhan struktur kota Shrek terbentuk, dan mereka akan membutuhkan tiga tahun setelah itu sebelum kota baru akan sepenuhnya dibangun. Setelah Shrek City baru dibangun, skalanya akan menyaingi Star Luo City dan Heaven Dou City. Itu akan menjadi yang kedua setelah Radiant City dari Sun Moon Empire, yang merupakan kota terbesar di benua itu. Gerbang utama Akademi sudah ditutup. Namun, itu sama sekali tidak menimbulkan masalah bagi Huo Yu Hao atau Tang Wu Tong. Huo Yu Hao tidak ingin mengganggu siapapun, jadi dia menggunakan imitasi sebelum dia menyembunyikan Tang Wu Tong dan dirinya sendiri, dan mereka diam-diam melompat di tembok. Danau Dewa Laut mulai terlihat di kejauhan. Huo Yu Hao berhenti saat ia tiba di tepi danau, dan Tang Wu Tong melakukan hal yang sama. Langit malam sangat mengesankan malam ini. Cahaya bulan menyinari Danau Dewa Laut, memberi cahaya pada riak dan gelombang danau yang jernih. Cahaya bulan lembut, sementara semua jenis tumbuh di tepi danau. Pulau Dewa Laut nyaris tidak terlihat di kejauhan, seolah-olah ini adalah surga di bumi. Huo Yu Hao mulai merasa linglung ketika dia melihat segala sesuatu di depannya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali dia menyadari bahwa Donjer adalah seorang gadis, bukankah mereka ada di Danau Sigat? Tanggal Butir Takdir Laut Dewa. Semua yang terjadi hari itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Idiot, aku idiot. Saya bersamanya untuk waktu yang lama, namun saya tidak menyadari bahwa dia adalah seorang gadis. Itu benar-benar bodoh bagi saya. Dia menceritakan semua rasa manis dan kelembutan yang dia miliki bersama Donjer, dan sudut mulutnya melengkung tipis. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat Donjer sekali lagi di bawah sinar bulan. Donjer, apakah Anda benar-benar berada di samping saya selama ini? Tapi mengapa Anda tidak menunjukkan diri kepada saya? Huo Yu Hao merogoh ke dalam saat dia mengenang, dan mengambil sapu tangan yang telah dia hargai sepanjang waktu ini. Tang Wutong hanya tertegun sejenak oleh pemandangan indah di Danau Sigat setelah dia tiba. Dia akan kembali ke Pulau Dewa Laut, tetapi dia segera menyadari bahwa Huo Yu Hao sekali lagi linglung. Kecuali, yang ini sangat berbeda dari yang terakhir. Cara dia bingung sebelumnya tampak sangat kacau, seolah-olah dia sangat tenggelam dalam pikirannya. Namun, matanya sangat lembut pada saat ini, seperti cahaya bulan memantul dari danau. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan ada sedikit senyum di wajahnya. Dia langsung membeku ketika dia melihat dia meraih ke bajunya dan mengeluarkan sapu tangan yang terasa sangat akrab baginya. Itu, bukankah itu sapu tanganku? Huo Yu Hao menutup matanya saat dia memegang sapu tangan dan perlahan-lahan menarik napas dalam-dalam melalui hidungnya. Udara lem chapter di tepi danau dan aroma vegetasi yang jernih dan segar tercium ke hidungnya, sementara aroma segar sapu tangan yang ia dambakan juga merupakan bagian dari semua aroma menyegarkan yang ia kenal. Dia merasa seolah-olah hati dan pikirannya mabuk saat seluruh tubuhnya rileks. Tang Wu Tong hanya menonton dari sampingnya. Dia sedikit tersipu, kenapa dia memegang sapu tanganku? Apakah itu berarti dia tahu bahwa saya tidur di sampingnya malam itu? Huo Yu Hao membuka matanya saat dia menatap sapu tangan di tangannya dan menghela nafas. Donjer, kapan kamu akan kembali ke sisiku? Apakah Anda benar-benar lupa tentang saya? Atau apakah Anda memiliki masalah tersembunyi? Jika Anda memiliki masalah, mengapa Anda tidak membiarkan saya menghadapi mereka bersama dengan Anda? Petik 2 Bajingan, dia pikir sapu tangan milikku. Tang Wu Tong sangat kesal sehingga dia mulai cemberut. Huo Yu Hao benar-benar tenggelam dalam kenangan indahnya. Secara alami, dia tidak memperhatikan perubahan emosional Tang Wu Tong. Namun, dia tidak mengganggunya, dan hanya berdiri di sebelahnya. Bajingan ini, dia cukup terkonsentrasi dalam cintanya. Tang Wu Tong tidak bisa membantu tetapi ingat pertama kali dia bertemu Huo Yu Hao. Dia hampir segera menuduhnya dan memeluknya. Pelukan itu membakar semangat dan dipenuhi dengan emosi. Tang Wu Tong diliputi rasa malu saat itu, tapi dia merasa seolah-olah dia akan meleleh di pelukannya. Dia mulai merasa sedikit demam ketika dia mengingat saat itu. Huo Yu Hao akhirnya datang dari mimpinya yang dalam setelah beberapa saat, dan dia melirik Tang Wu Tong dengan meminta maaf di matanya. Maaf, saya sudah dihapus. Terima kasih. Tang Wu Tong terdiam sejenak. Apa yang kamu terima untukku? Huo Yu Hao tersenyum dan berkata, Terima kasih karena tidak membangunkanku dari mimpiku. Rasanya senang berada di rumah? Ayo pergi. Dengan itu, ia melonjak ke langit seperti burung besar, meluncur melintasi Danau Dewa Laut. Dia menjatuhkan permukaan danau dengan lembut, sebagian kecil terbentuk di bawah kakinya dan menopang beratnya. Dia terus meluncur ke depan saat dia berjalan melintasi danau seperti awan yang berputar dan udara yang mengalir. Tang Wu Tong mengikuti di belakangnya. Dia tidak mencapai potongan-potongan itu, tapi malah terbang di belakangnya. Huo Yu Hao bersinar dengan semangat, kesehatan, dan kekuatan ketika dia mengucapkan terima kasih padanya. Dia telah melihat Huo Yu Hao dalam keadaan seperti itu ketika mereka meninggalkan Akademis Rek, ketika dia masih berpikir dia adalah Wang Donger. Sekarang, Huo Yu Hao yang dia ingat sepertinya telah kembali. Tang Wu Tong ingin memberitahu Huo Yu Hao bahwa sapu tangan itu miliknya, tetapi dia menghapus pikiran itu dari kepalanya ketika dia menyaksikan kekuatan dan vitalitas di matanya. Meskipun itu hanya harapan kecil, ada yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka melangkah ke Pulau Dewa Laut. Huo Yu Hao pergi ke pavilion Dewa Laut, sementara Tang Wu Tong kembali ke rumahnya sendiri. Huo Yu Hao akan melakukan pelaporan, jadi dia tidak harus mengikutinya. Huo Yu Hao berdiri di depan pohon emas dan berlutut di depannya sebelum pergi ke pavilion Dewa Laut. Dia menghormati Kou Tau tiga kali ke arah pohon emas. Saya sudah kembali, guru. Meskipun Anda mungkin menemukan ini sulit untuk dipercaya, saya bertemu Ye Si Sui dalam ekspedisi saya. Dia sekarang Dewa Kematian Sun Moon Empire Douluo, seorang master jiwa jahat yang juga merupakan Douluo Ultimate. Kemungkinannya adalah insinyur jiwa kelas 10 pertama di benua itu. Petik dua. Cahaya keemasan redup berdesir dari pohon emas dan elemen cahaya yang pekat terlihat jelas. Mula-mula undulasi ini sangat intens, sebelum mereka kembali untuk tenang sepenuhnya. Guru, apakah kamu mendengarku? Huo Yu Hao berseru dengan gembira. Pohon emas tidak lagi memberi tanda. Rona emas pudar tampil dengan lembut, dan semuanya tampak kembali tenang. Penatuamu tidak bisa menjawabmu lagi. Dia melepaskan kekuatan terakhir kali, dan arwahnya telah rusak. Dia hanya bisa memelihara dirinya sendiri di dalam pohon emas. Yu Hao, apakah takatamu benar? Petik dua. Penatuasuan telah tiba di samping Huo Yu Hao, wajahnya dipenuhi dengan kehidmatan. Huo Yu Hao menganggup dan bangkit. Dia menceritakan semua yang terjadi ketika dia berhadapan dengan Ye Shisui, dan segala sesuatu yang dia dengar dan lihat dalam ekspedisinya di depan pohon emas. Ekspresi Penatuasuan berubah menjadi lebih hitam ketika dia mendengar kata-kata Huo Yu Hao. Dia melirik pohon emas dan berkata, Ikuti aku di dalam. Penatuasuan membawa Huo Yu Hao ke pavilion Dewa Laut. Mereka tidak menunggu di aula utama, tetapi Penatuasuan membawanya langsung ke kamarnya sendiri. Duduk, Penatuasuan menunjuk ke sebuah kursi di dalam ruangan. Huo Yu Hao berjalan untuk duduk dan berkata dengan nada meminta maaf, Saya minta maaf karena mengganggu istirahat Anda dengan datang sangat larut malam. Penatuasuan menghela nafas dan berkata, Bagaimana saya dapat memiliki suasana hati untuk beristirahat? Situasi di benua itu tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekaisaran matahari bulan telah menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Petik 2 Huo Yu Hao buru-buru bertanya, Dulu ketika aku berada di garis depan Star Luo Empire, aku mendengar bahwa Heavenly Soul Empire telah kehilangan banyak wilayah, dan bahkan Heaven Doe City telah hilang. Seperti apa situasinya sekarang? Petik 2 Penatuasuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Situasinya mengerikan. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah kehilangan 2 per 3 wilayah mereka karena Kekaisaran Sunmun. Kekaisaran Sunmun harus menugaskan beberapa prajurit mereka untuk menangani wilayah taklukan mereka, dan mereka juga harus menenangkan warga Kekaisaran Jiwa Surgawi. Jika bukan karena alasan itu, Kekaisaran Bulan Matahari akan menaklukkan setiap inci Kekaisaran Jiwa Surgawi. Prajurit tersisa Heavenly Soul Empire telah bertemu dengan Star Luo Empire dan Dowling Empire, dan mereka berpegang pada yang terakhir dari wilayah mereka. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankannya. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah mengirim utusan ke Akademi untuk meminta bantuan. Kekaisaran Dowling juga telah mulai mengirim pasukan mereka ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Petik 2